Intro Untuk mengisi kemerdekaan ini bagaimana? Dari perspektif hukum, khusus dari penegakan hukum ini Baik ya, terima kasih Jadi pada dasarnya kami dari Mahkamah Agung ya Pada umumnya itu telah mengupayakan Ini sesuai dengan umur negara kita yang sudah 77 tahun Tidak hentinya dari Mahkamah Agung itu sendiri juga mengupayakan Segala bentuk pelayanan, inovasi yang dia buat untuk Mempermudah para pencari keadilan untuk memberikan pelayanan yang maksimal Nah, kemarin Mahkamah Agung ini juga telah mengumumkan Salah satu bentuk upaya yang dilakukan dalam peluncuran beberapa aplikasi inovasi Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Yang kemungkinan itu akan diresmikan besok Kebetulan besok itu juga berkaitan dengan hut Mahkamah Agung Jadi, Mahkamah Agung itu membuat inovasi Inovasi-inovasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kejadian keadilan yang salah satunya Inovasinya itu adalah ITRIMA, BIMA Misalkan data sistem informasi penelusuran perkara di pengalaman negeri Pangkalan Untuk perkara, khususnya perkara pidana itu Itu variatif sih Ada narkobanya, narkotikanya ada Penipuan ada Kejahatan asusila juga ada Tapi kalau untuk perkara anak di sini Cenderung sedikit Dibanding dengan perkara pidana pada biasanya Kalau pidana biasa Itu mayoritas di sini mendominasi Itu masih narkoba, narkotika Itu mungkin Yang perlu lagi diupayakan Untuk pemerintah setempat Agar supaya Tetap memberikan Pemahaman Tentang bahaya narkoba Dan Efek sampingnya seperti apa Karena kami juga dari Mahkamah Agung sendiri Sudah mengupayakan semaksimal mungkin Untuk memberikan sanksi hukum Kepada masyarakat yang bermain-main dengan yang namanya narkoba Seperti itu Nah, bakal kita bicara minimal Ada enggak masalah hukuman narkoba ini, Bang? Kalau minimal di sini Kalau untuk kasus kasus narkoba Kalau dia masuk dalam status penyalahguna Itu tidak ada minimal Kemungkinan kalau penyalahguna itu bisa dilakukan upaya rehabilitasi Itu untuk mengembalikan Semangat dari Pelakunya tersebut Tapi kalau untuk Yang pengedar Penjual Itu Itu ada minimal Kalau minimalnya itu Ancaman pidananya itu Kalau dari pasal 114 itu 5 tahun Jadi itu minimal Iya, itu minimal Tapi berarti dalam satu perkara narkoba ini Tidak serta-merta yang bisa diajukan pasal Walaupun dia memiliki Dalam satu barang bukti Tapi belum tentu dia Untuk dikatakan dengan pasal-pasal yang tersebut gitu ya Betul, seperti itu Jadi kalau untuk pencantuman pasal Itu kan Dari kewenangan dari penyidikan dari awal ya Penyidikan sampai penuntutan Nanti diproses Pemeriksaannya di pengadilan Seperti itu Iya Mungkin harapan kedepannya Pak Bagaimana? Ya kalau untuk harapan kedepannya Kami Dan pengadilan Negeri Pangkalambun Sangat mengharapkan Upaya kerjasama Ya Dari seluruh pihak-pihak terkait Agar supaya Mas Itu Bisa lebih memahami lagi Tentang aturan hukum Dan supaya Kedepannya Wilayah Kota Waringi Barat ini Kalau bisa Perkara Jangan sampai ada Terima kasih Iya Kita tadi bicara ke Kepidana ya Yang mana Rumusan hukum yang sudah Disampaikan oleh Bapak Sebagai ahli hukum Yang dari Hakim pengadilan juga ya Nah Kalau kita berbicara Keperdata Nah Ini kan ada Ada masa singkat kerja ya Yang harus Dipercepat ya Dengan pelayanan Nah sebenarnya Yang kayak apa sih Pak Intinya itu Baik ya Berdasarkan Petunjuk dari Mangga Magung Untuk penjelasan perkara Perdata Itu Kita diberikan Istimus waktu Itu lima bulan Jadi Karena Terima kasih